Halo guys, disini kita akan membahas perbedaan dari tepung saku, tepung tapioca, tepung maizena Teman-teman pasti bingung atau nemuin resep-resep antara tepung-tepung tersebut Dan tepung-tepung tersebut itu jelas bedanya Dan kali ini kita akan membahasnya Yang pertama kita akan membahas tepung saku Tepung saku, tepung kanji, dan tepung maizena ini ada sama-sama dalam kategori pati Yang dimaksud dengan bebas gluten ya Tepung saku ini terbuat dari pohon saku yang diambil batangnya Batangnya itu dihaluskan Lalu dicampur air, terdapatlah endapannya Dan dikeringkan, jadilah tepung saku Teksturnya, tepung saku ini lebih keset ya dan lebih garing di tangan Warnanya cenderung lebih putih Jika dimasak seperti lem Tepung saku ini bisa digantikan oleh tepung tapioca atau bisa saling menggantikan Tetapi sebaiknya gunakan sesuai resep ya Hasil olahan dari tepung saku ini adalah Bakso, empe-empe, pika ambon, dan saku keju Merk yang beradaran sangat terbatas Di toko kami terdapat saku engkah dan tepung saku surya mas Dan yang kedua kita akan membahas tepung tapioca Atau yang biasa disebut tepung kanji ya Tepung ini terbuat dari sari ubi kayu atau singkong Teksturnya lebih kenyal, licin di tangan Tepung tapioca ini terbuat dari sari pati singkong ya Yang dikeringkan, jadi kurang lebih sama Sama tepung saku Warnanya putih susu Jadi, beda dari tepung saku dan tepung tapioca ini Beda dari teksturnya ya Tapi kegunaannya sama Tepung saku dan tepung tapioca ini memberikan Kenyal pada adonan basah Dan renyah pada adonan yang kering Hasil olahan dari tepung tapioca ini adalah Empe-empe, cireng, kerupuk, cilok Merek yang beradaran di pasaran Pak Tani Gunung Gajah Laut Dan tepung tapioca rose brand Dan yang terakhir kita akan membahas Tepung maizena Tepung maizena ini terbuat dari sari pati jagung Jadi, ketiga tepung ini Sama-sama terbuat dari sari pati ya Cuma beda dari Sagu, sari ubi, dan sari jagung Oh iya, kembali lagi ke tepung maizena Tepung maizena ini Biasa sering digunakan Untuk campuran tepung segitiga Contohnya Pada adonan spong, ogura, dan roll cake Warna dari tepung maizena ini Kekuningan lebih pucat ya Teksturnya kesat dan melekat di tangan Jenis tepung ini biasa digunakan Untuk campuran pembuatan kue Pengentalan sup dan saus Dan biasa digunakan untuk pelapis makanan Untuk gorengan Jadi, biasa dia kan buat campuran gorengan ya Lebih renyah Kenapa kita tidak pakai tepung tapioca Jika kita memakai tepung tapioca Teksturnya waktu Waktu sudah Waktu sudah dingin Dia lebih keras Tapi kalau kita pakai tepung maizena ini Teksturnya waktu dingin itu lebih rinya Tepung maizena ini Yang biasa terberedar di pasaran adalah Maizena ku Dan tepung hawai Dan kita sudah Membahas dari tepung sagu Tepung tapioca Dan tepung maizena Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sudah melihat video dari kami Mulai awal dan akhir Dan jangan lupa Yang belum subscribe Tekan tombol subscribe ya Dan silakan beri komentar di bawah Terima kasih Terima kasih